Meskipun Hurem bahkan bersujud kalau dia tak melakukan hal itu Suleiman hanya diam saja mendengarkan pengakuan Hurem Ia lalu meninggalkannya di sana Sementara Ibrahim memulai perjalanannya menuju Ottoman Ayah dan saudara kembarnya yaitu Niko Ikut mengantarnya Kembali ke istana Suleiman menemui Valide dan meminta agar Hurem diasingkan ke istana lama Dia tak ingin melihat Hurem lagi Mendengar putranya mengatakan itu Tentu saja Ibu Suri langsung menyetujuinya Ibrahim telah sampai di pintu gerbang istana Ia mengucapkan selamat berpisah kepada ayah dan saudaranya Mereka bertiga saling berpelukan Ia meminta Niko untuk menjaga ayah mereka Ibrahim berpesan kepada ayahnya Jika ia tak keluar hidup-hidup Ia ingin dikuburkan dekat makam ibunya Dia juga meminta kepada Niko untuk menjauhi pintu gerbang istana Sultan Suleiman sedang membaca sebuah buku Ketika itu Sumbul masuk dan berkata Bahwa Ibrahim sudah datang dan meminta izin Untuk segera berkemuh Sultan Suleiman masih diam Ia tak menjawab Sumbul Setelah Sumbul memanggilnya hampir tiga kali Barulah Sultan berkata Untuk membiarkan Ibrahim masuk dan menemunya Ibrahim menanyakan kabar harim kepada Sumbul Aga Ia ingin tahu kabar hati C juga Sumbul mengatakan bahwa hati C Sultan Tak pernah lagi tersenyum Ia sedih sepanjang hari Ibrahim sudah ada di depan kamar Suleiman Sumbul membuka pintu Suleiman masih asik dengan bukunya Suleiman tak bergeming Ibrahim lalu meletakkan sil kerajaan di meja Suleiman Sultan membuka bungkusan sil itu dengan penanya Melihat Suleiman yang benar-benar tak acuh padanya Ibrahim makin gerogi Ia pun berkata Jika memang kau akan mengakhiri hidupku saat ini Atau aku sendiri yang akan mengakhiri hidupku Di tempat hati C Ia bertanya kepada Gulfem tentang Ibrahim Gulfem pun mengatakan Bahwa Ibrahim sudah datang Dan sekarang hendak bertemu dengan Sultan Hati C pun menjadi semakin gelisah Harem menangis di depan pintu ruangan Di mana anaknya berada Dia sangat rindu kepada kedua anaknya Gulnihal juga ikut menangis Melihat kesedihan Harem Negar Kalva datang dan mengatakan kepada Harem Bahwa Ibu Suri ingin bertemu dengannya Semula Harem berpikir bahwa akhirnya Ibu Suri tahu dia tidaklah bersalah Sayangnya bukan untuk itu ia dipanggil Harem yang menghadap Ibu Suri Langsung lesu ketika Ibu Suri berkata Bahwa ia harus meninggalkan istana Dan tinggal di istana lama Ibu Suri memintanya Segera mengepak barang-barang yang akan ia bawa Dia akan pergi besok hari Harem pun bersujud di depan Ibu Suri Bahwa ia benar-benar bukanlah pembunuh Ia ingin Ibu Suri Menemukan pembunuh yang sebenarnya Ibu Suri meminta Daye Untuk membawa Harem keluar dari kamarnya Harem merasakan kesedihan yang sangat Nigar dan Sumbul datang membantunya berdiri Dan memapahnya menuju kamar Gulsa mendengarkan pembicaraan Harem dengan Nigar Ia langsung melaporkan berita gembira itu Kepada Mahidevran bosnya Maidevran senang sekali saat Gulsa memberinya kabar Bahwa Harem akan diusir dari istana Sumbul Aga datang ke kamar Hatice yang sedang membaca Al-Quran Ia sedang berdoa untuk keselamatan Ibrahim Begitu melihat Sumbul Hatice berkata Jadi sekarang tugasmu membawa kabar buruk Sumbul Aga Apakah Ibrahim akan dieksekusi? Sumbul menjawab Bahwa Sultan ingin bertemu dengan Hatice sekarang juga Hatice pun berjalan menuju ruangan Sultan Hatice telah sampai di kamar Sultan Dadanya bertetak kencang ketika Sultan mendekatinya Aku sudah berjanji untuk membuatmu bahagia Dan tertawa Hatice Aku akan membatalkan pertunanganmu dengan Mehmet Jelebi Dan aku akan menikahkanmu dengan Ibrahim Kata Sulaiman kepada adiknya Tapi apa yang terjadi? Hatice malah pingsan Sadar dari pingsannya Ia langsung berdiri dan tersenyum Aku terlalu gembira Kata Hatice kepada Sulaiman yang juga tersenyum memandangnya Ibrahim menunggu Hatice di taman Ia tersenyum mengingat pertemuannya dengan Sultan tadi Huram sendiri sedang tegang dan gelisah di kamar Nigar, Sumbul, dan Gulnihal berdiri mengelilinginya Ia lalu membuka lemari Dan mengeluarkan semua perhiasan Dan barang-barang berharganya Ia berkata kepada mereka bertiga Untuk memiliki semua itu Asalkan membantunya agar tidak keluar dari istana Nigar, Sumbul, aku tak punya siapapun selain kalian Gulnihal, kau bisa memiliki semua perhiasanku Kata Huram kepada mereka bertiga Seandainya emas dan perhiasan bisa menyelesaikan masalahmu Kata Nigar Kumohon, tolonglah aku Atau kalian tak percaya padaku Aku bersumpah akan anak-anakku Aku benar-benar tak bersalah Sumbul pun mengajak Nigar untuk keluar dari kamar Berita bahagia yang Hatice dapatkan Segera ia beritahukan kepada Gulfem Yang mulia memaafkan aku Dan mengizinkan aku menikah dengan Ibrahim Gulfem pun mengiyakan Dan ia sudah tahu Ia memberitahukan Hatice Bahwa Ibrahim menunggunya di taman Hatice dan Ibrahim bertemu di taman Mereka berdua saling melepaskan rindu Hatice menemui ibunya Dan memberitahu tentang pembatalan pertunangan Dengan Mehmet Jelebi Dan ia juga akan mempersiapkan pernikahannya Bersama Ibrahim Tentu saja wajah Ibu Suri Langsung berubah Ia pun tak mengucapkan sepatah katapun Karena hal ini Hatice menanyakan Mengapa ibunya diam Lalu ibunya pun mengatakan Apa yang bisa ku ucapkan Apakah pendapatku dianggap? Kata Ibu Suri Sultan Suleiman berkata kepada Ibrahim Bahwa ia ingin menemui ayah dan saudaranya Di malam hari Hurem mendatangi sadika di kamarnya Karena kaget Pisau sadika akhirnya jatuh di lantai Tapi Hurem tak mengetahui hal itu Ia meminta kepada sadika Jika melihat sesuatu Atau ada petunjuk tentang kematian Aisy Ia harus memberitahukannya kepada negar Sumbul mendatangi Ibrahim di ruangannya Kemudian dia bercerita tentang kejadian yang menimpa Hurem Hatun Sultan sedang bersedih di kamarnya Ia memperhatikan cermin yang pernah Hurem berikan kepadanya Saat melihat ke arah cermin Sultan seperti melihat Hurem Setelah bertemu dengan sadika Hurem masuk ke kamarnya Dimana Nigar dan Gul Nihal telah menunggunya Mereka memberitahu Hurem Bahwa Ibrahim akan mengurus semuanya Tentu aja Hurem menjadi terkejut Ia langsung berdiri dan keluar kamar untuk menemui Hatice Sampai di kamar Hatice Ia berkata kepada adik iparnya Bahwa ia ikut senang dengan rencana pernikahan Ibrahim dan Hatice Hatice pun mempersilahkannya duduk Dia memohon kepada Hatice Agar menolongnya dari kesulitan ini Ibrahim meminta sumbul memanggil sadika ke ruangannya Ia pun mulai mengintrogasi sadika Tapi sadika sangat pandai berbicara Mahide Fran menemui Hatice Ia membahas tentang Hurem Hatice merasa kasihan dan akal membantu Hurem Tapi Mahide Fran malah berkata Bahwa tidak perlu untuk membantu ular seperti Hurem Dengan tiba-tiba Hatice lalu mengucapkan Diam kau Dia adalah ibu dari pangeran Seperti dirimu juga Bagaimana mungkin kau memanggilnya seperti itu Mahide Fran pun langsung diam dan menunduk Sultan Suleiman menemui kedua anaknya Pangeran Mehmet dan Putri Mirhima Keduanya sedang tertidur pulas bersama pengasuh yang menungguinya Kembali kepada Hurem Di dalam tidurnya Hurem bermimpi bertemu dengan Leo kekasihnya Dalam mimpi itu Leo datang untuk menolongnya Ia percaya bahwa Alex tak mungkin membunuh Hurem langsung terbangun Pagi pun tiba Di kamarnya Hurem tampak begitu lesu Ini adalah hari di mana ia akan meninggalkan istana Daye dan Nigar menuju kamar Hurem Ia meminta Hurem untuk segera bersiap Namun Hurem hanya diam saja di tempat duduknya Akhirnya ia meminta semua pelayan untuk mengemasi semua barang-barang Hurem Hatice menemui ibunya untuk membahas tentang persiapan pernikahannya dengan Ibrahim Ia mencium tangan ibunya yang akhirnya menyetujui pernikahan ini Hatice berkata kepada ibunya Bahwa semalam Hurem Hatun mendatanginya dengan wajah sedih Apakah tak terlalu cepat menyuruhnya pergi ke istana lama Tapi Ibu Suri tak berniat membicarakan itu lagi Hurem Hatun histeris Begitu ia tahu bahwa ia akan pergi tanpa Mehmet Ia lalu menemui Sulaiman Tapi Sulaiman sudah pergi entah kemana Hurem langsung ke kamar Ibrahim Ia bahkan bersujud kepada Ibrahim Agar mau menyatukan dia dengan anak-anaknya Namun Ibrahim malah berkata Bahwa semua ini terjadi Karena tindakan Hurem sendiri Ibrahim menyuruh Nigar membawa pergi Hurem dari ruangannya Leo kekasih Hurem Telah tiba di kerajaan Ottoman di pasar Ia bertemu dengan Matrake Hurem berpamitan kepada Hati C Ia mempercayakan anaknya kepada Hati C Hati C berjanji akan menjaga Mehmet Sampai dia kembali Ia juga mengatakan kepada Hurem Agar tak bersedih Karena kebenaran akan segera terbongkar Hurem masih menangis Semua terharu Bahkan Nigar sampai menitikan air matanya Gul Nihal memutuskan untuk mengikuti Hurem ke istana lama Sebelum masuk ke kereta yang akan membawanya Hurem menangis Ia berharap Suleiman ada untuk menolongnya Dalam keretanya Hurem menangis sambil menggendong Mihrima Mihrima putriku yang cantik Kau tak akan bernasib sama seperti ibumu Aku berjanji Kata Hurem kepada putri kecilnya Hurem sudah sampai di istana lama Ia tak bersemangat sama sekali Bahkan ia mengatakan sesuatu yang kasar kepada Gul Nihal Tapi kemudian Ia memanggil Gul Nihal untuk duduk di sisinya Gul Nihal Jangan marah kepadaku Aku sedang sakit hati Semua orang di Harim senang dengan kepergianku Tapi kau sedih Dan kau bahkan datang untuk menemaniku Aku pernah melakukan hal yang jahat kepadamu Maafkan aku Kata Hurem kepada Gul Nihal Kau harus kuat Saat-saat gelap ini akan segera berlalu Bertahanlah Jawab Gul Nihal sambil berkaca-kaca Sultan Suleman tak melihat wajahku Ia tak peduli Bahkan ia melarikan diri Ia pergi menjauh dariku Kata Hurem Gul Nihal kemudian menyarankan Agar Hurem menulis surat untuk Sultan Dan mengungkapkan semua yang ada di hatinya Dari sini kita belajar Kadang pertemanan bisa hancur karena seorang pria Karena adanya rasa bersaing Beruntungnya baik Gul Nihal dan Hurem Menyadari bahwa mereka adalah sahabat yang tak akan saling meninggalkan Dan memang saling menyayangi Karena rasa sayang yang tulus Akan bisa memaafkan kesalahan orang yang kita sayangi Kembali ke istana Otoman Nigar dan Sumbul berbicara tentang Hurem Mereka mengatakan bahwa tanpa Hurem Istana menjadi sepi dan tak berwarna Dan mereka merasa kasian Akan apa yang dialami Hurem Tiba-tiba seorang gadis menghampiri mereka Ternyata Rusar melihat kejadian itu Sumbul lalu membawa Rusar menemui Ibrahim Ibrahim lalu menanyai Rusar tentang malam itu Malam itu aku bangun untuk mengambil air minum Aku tak bisa melihat wajah pembunuh itu karena gelap Tapi aku bisa memastikan bahwa dia bukan Hurem Hatun Hurem Hatun tinggi dan berambut pirang Sedangkannya ini bertubuh agak pendek dan rambutnya berwarna gelap Rusar beralasan ia baru mengatakannya sekarang Karena sedih melihat Hurem Hatun pergi pagi ini Semula ia takut mendapatkan masalah Nigar dan Sumbul tampak lega mendengar keterangan Rusar Tapi Ibrahim malah mengancam agar dia tak memberitahukan apa yang dia lihat malam itu kepada siapapun Termasuk Nigar dan Sumbul agar informasi itu tidak keluar kemana-mana Seorang pelayan menyampaikan sebuah surat pada Sumbul Dan surat itu ternyata dari Hurem untuk Sulaiman Ia pun dengan segera memberikan surat itu pada Sultan Sulaiman Di pasar Leo menggambar wajah Hurem Dan saat itu Matraki melihat gambar itu dan menanyakannya Tapi Leo menjawab dia tidak tahu Hurem Hatun sedang duduk di taman bersama Gul Nihal Dan saat itu Ibrahim datang ke istananya Ibrahim pun berkata bahwa ia akan membebaskan Hurem dengan satu syarat Ibrahim meminta agar Hurem mulai dari sekarang mematuhi permasyuri Maidevran Ia harus mencium baju Maidevran dan memohon maaf darinya Mendengar hal itu Hurem menjadi terdiam dan memandang Ibrahim Selesai Jadi, apakah Hurem akan menuruti kata-kata Ibrahim Atau ia lebih memilih menua di istana lama? Saksikan episode selanjutnya ya Buat yang suka jangan lupa untuk subscribe dan like Terima kasih sudah subscribe Terima kasih sudah nonton Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi Tetap selalu bahagia Meski tak kaya Saya Eni pamit Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax